Anis Baswedan dan Muhammad Iskandar menyampaikan keterangannya terkait hasil quick count pemilihan umum yang dilaksanakan 14 Februari 2024 kemarin. Anis mengatakan sangat bersyukur dengan gerakan perubahan yang telah dikerjakan bersama dengan para pendukungnya. Bagi Anis, gerakan perubahan sudah berhasil membawa nuansa baru dalam kegiatan kampanye. Anis juga menyampaikan bahwa gerakan perubahan bukan saja sebatas tema kampanye, tetapi suatu misi membangun demokrasi Indonesia menjadi demokrasi yang makin menjunjung tinggi, adab, dan etika. Anis menerangkan bahwa dia beserta tim relawan berkeinginan untuk melanjutkan perjuangan perubahan ini ke depan. Dia dan seluruh pejuang perubahan akan terus berada dalam gerakan perubahan dan tidak akan bergeser. Perihal hasil quick count, Anis menegaskan bahwa dia menghormati hasil dari perhitungan sementara pemilu 2024. Bagi Anis, hasil yang ada hari ini adalah hasil yang diinginkan oleh rakyat. Karena itu, semua harus menghormati suara yang telah disampaikan oleh rakyat. Karena itu, saya ingin sampaikan kepada seluruh pejuang perubahan bahwa saya akan terus berada di dalam gerakan perubahan ini dan tidak akan bergeser sedikitpun. Secara semua, terus kita berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Perjuangan kita masih panjang. Karena itu, kita melihat ini melampaui sekedar kampanye saja. Jadi kita bersiap untuk meneruskan perjuangan ini. Risik TV mengabarkan.